Hai guys assalamualaikum balik lagi sama aku Fitria Arnold di video kali ini aku mau sharing tentang apa itu double cleansing manfaatnya dan produk apa aja yang aku pakai kalau kalian penasaran sama videonya keep on watching tapi sebelum masuk ke produk-produk apa aja yang aku pakai untuk double cleansing aku mau jelasin dulu sedikit apa itu double cleansing jadi double cleansing adalah tahap membersihkan atau teknik membersihkan muka dengan dua tahap menggunakan dua jenis membersih nah biasanya kita sebutnya itu first cleanser dan second cleanser first cleanser itu biasanya berupa oil paste cleanser jadi kayak cleansing balm cleansing oil atau micellar water tujuannya untuk membersihkan kotoran yang berbasis minyak kayak sebum makeup atau sunscreen yang waterproof makanya butuh oil base cleanser sedangkan untuk second cleansernya kita pakai water base cleanser jadi itu tujuannya untuk membersihkan residu pembersihan yang pertama untuk membersihkan sisa-sisa minyak dari pembersihan yang pertama biasanya berupa facial foam kenapa karena facial foam itu lebih mudah untuk dibilas kayak gitu Nah apa sih manfaat dari double cleansing yang pertama itu dia membersihkan muka secara sempurna sehingga tidak ada pori-pori yang tersumbat yang kedua bisa mencegah penumpukan sebum sehingga tidak terjadi jerawat yang ketiga membantu skin care menyerap lebih baik ke kulit karena pori-porinya bersih dan tidak tersumbat nah berapa kali sih kita harus melakukan double cleansing dalam sehari jadi double cleansing itu perlu kita lakukan satu kali sehari di malam hari apalagi buat kalian yang pakai makeup yang pakai sunscreen waterproof itu perlu banget untuk melakukan double cleansing nah untuk pagi harinya enggak perlu lakukan double cleansing karena kan kita aktivitasnya minim banget cuma tidur aja ya paling cuma ngebersihin sisa-sisa skincare di malam harinya kalau aku sendiri untuk eh pagi hari cukup bersihin muka pakai micellar water aja atau vessel wash aja bahkan kadang-kadang aku cuma bilas muka aja pakai air biasa kayak gitu nah eh penting nggak sih atau perlu nggak sih kita selalu melakukan double cleansing gitu kan Nah buat kalian yang mungkin kegiatan sehari-harinya yang yang minim polusi atau di rumah aja atau mungkin kalian nggak pakai makeup ataupun nggak pakai sunscreen sekalipun menurut aku itu nggak perlu double cleansing jadi double cleansing ini untuk mereka yang memakai makeup untuk yang pakai sunscreen waterproof dan reply berkali-kali dalam sehari apalagi aktivitasnya di luar ruangan pastikan banyak kotoran atau debu yang nempel ke kulit muka jadi menurutku untuk aktivitas setinggi itu aktivitas sesibuk itu perlu untuk double cleansing di malam harinya kayak gitu Nah kalau aku biasanya double cleansing itu pakai micellar water dulu untuk first cleansernya terus untuk second cleansernya baru aku lanjut pakai face wash Nah kalau aku biasanya pakai Garnier yang ada minyaknya ini yang micellar oil infuse cleansing water jadi ada campuran minyaknya ini aku pakai kalau aku ngerasa hari itu replace sunscreen berkali-kali dan sunscreennya waterproof aku harus pakai yang oil infuse ini terus aku lanjut pakai yang pink ini yang micellar cleansing water yang nggak ada campuran minyaknya ini tujuannya untuk ngebersihin sisa dari minyak dari yang micellar oil infuse cleansing water yang kuning ini aku biasanya gitu jadi dua ini bergandengan apalagi kalau misalnya di hari itu aku pakai sunscreen yang waterproof dan reapply berkali-kali itu wajib banget aku pakai yang si kuning ini dulu terus baru lanjut yang si pink Nah setelah itu baru aku lanjut bilas muka pakai face wash yang sekarang aku pakai adalah hadalabo hadalabo yang Ultimate Moisturizing yang ini guys Nah gitu oke guys sekian sharing aku hari ini semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku dan like videonya kalau kalian suka dan bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video dan